Menangkap tiga mahasiswa di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ketiga pelaku ditangkap karena membeli narkoba jenis ganja sebanyak 32 gram dari Perancis secara online. Kasus ini terungkap setelah petugas Bia Cukai dan Pasar memberi informasi pada tim Bia Cukai di Mataram yang langsung bekerjasama dengan Polres Mataram dalam membekuk ketiga pelaku. Selain menangkap pelaku, aparat juga mengamankan satu paket plastik berisi daun ganja dan lintingan ganja kering serta bukti pengiriman online dari Perancis. Atas perbuatan mereka, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara atau rehabilitasi mengingat ketiganya adalah pengguna. Yang jelas saya dari Polres Mataram mendapatkan informasi dari Bia Cukai tentang ada pengiriman barang ke Mataram. Dari hasil informasi tersebut kami tidak lanjutkan dia lanjutkan informasi tersebut dan berhasil mengamankan tiga orang. Dari hasil pengungkapan tersebut kita mengamankan pada bukti sebanyak 23,04 gram daun ganja di secara ketiga jenis ganja kemudian hirpun atau komunikasi dan uang tunai sejumlah seratus dua ribu.